salam jumpa kembali di channel cara atasi ya guys kali ini kami berbagi cara mengatasi kunci remote mobil R3 tidak berfungsi saat tombol lock maupun unlock sudah ditekan tapi tidak ada respon seperti ini nah dalam kondisi seperti ini sebelum ke bengkel ada kalanya kalian bisa mencoba mereset remote nya siapa tahu barangkali permasalahan hanya di settingannya saja untuk langkah-langkahnya kalian bisa coba seperti ini setelah kalian masuk ke mobil pintu supir mobil kalian tutup dulu lalu dibuka kembali dalam keadaan terbuka kemudian kalian masukkan kunci kontak lalu putar hingga posisi on lalu matikan dan cabut kemudian diamkan sekitar 10 detik saja selanjutnya kalian Nyalakan lampu kabin selama 7 detik lalu matikan sekitar 7 detik juga dan Nyalakan lagi selama 7 detik lalu matikan seperti ini kemudian masukkan kunci kontak kembali lalu putar hingga posisi on lalu matikan dan cabut diamkan sekitar 10 detik juga setelah langkah tadi dilakukan kalian coba tekan kembali tombol unlock nanti kunci remote akan terreset secara otomatis nah sekarang kunci remote sudah dapat digunakan kembali namun jika masih belum bisa kemungkinan kesalahan pada detiknya kurang pas kemudian kalau masih belum bisa sebaiknya dibawa ke bengkel yang terdekat ya guys demikian cara mengatasi kunci remote R3 yang tidak berfungsi semoga video ini bisa memberi banyak manfaat Oke guys thank you for watching soon next time bye-bye hai hai